Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekanku semuanya apa kabar di hari ini kabar baik tentunya untuk menyelimuti kita semuanya selaku peternak sebagai peternak tentunya kabar baik yang kita inginkan kabar baik yang kita dambah-dambahkan baik terima kasih masih di jalur kita yaitu di peternakan yaitu di khususnya ada peternakan puyuh kita yang ada di belakang kita tentunya buatnya rekan-rekan yang hobi yang satu jalur yang sekiranya satu iya satu kata dengan kita ya mari simak sama-sama terlebih dahulu mohon izin ya mohon maaf untuk di subscribe saja dulu jadi apa yang akan kami sampaikan apa yang akan kami buatkan ke depan itu secara otomatis ada pemberitahuan ke hp rekan-rekan kalau memang ini adalah peternak puyuh jadi di channel saya ini memang channelnya khusus untuk membahas masalah puyuh masalah puyuh tentu kawan-kawan yang jauh disana yang dari mana Sulawesi terus kemudian Lombok nah ini mereka juga menghubungi karena di daerah sana katanya masih jarang sekali para peternak puyuh nah seperti itu saya yakin yang ada di Lombok seiring berjalannya waktu mungkin nanti ketemulah adanya bibit puyuh yang dekat-dekat disitu kalau mau kita kirim dari Jambi ya memakan waktu yang cukup lama ya untuk rekan-rekan yang ada di Lombok dan juga tentu di mana yang ada di bulu kumba di Sulawesi ya salam kenal juga dengan saya Edi tentunya masih di channel saya yaitu di Edi Puyuh Jambi yang khusus mengangkat masalah tentang peternakan puyuh silahkan yang belum bergabung makanya ayo rame-rame di subscribe saja dah biar supaya setiap kali yang saya sampaikan setiap kali yang rekan-rekan bicarakan itu akan kita ungkapkan melewati video ini baik rekan-rekanku semuanya kita memasuki yaitu permasalahan yang akan kita bahas disini yang akan kita sampaikan kami tidak menyapa dulu rekan-rekanku semuanya mohon maaf kalau disapa nggak habis waktunya ya habis waktunya disitu semuanya untuk rekan-rekan di seluruh Indonesia semuanya ya baik untuk kali ini kita mengambil permasalahan tentang masalah pularum atau berak kapur ini yang sering terjadi dan ini yang menjadi momo bagi kita selaku peternak kalau di video saya yang kemarin itu adalah cara mengatasinya seperti apa cara mengobatinya seperti apa cara untuk mengobati menindaklanjuti agar supaya sehat seperti apa itu sudah ada di video kami yang sebelumnya makanya ya di subscribe supaya tidak ketinggalan apa yang kita sampaikan baik kenapa penyebabnya dia terjadi pularum pularum itu apa pularum itu adalah berak kapur berak kapur itu kotorannya putih ya kotorannya putih dia agak agak cair agak lembek dia tidak keras dia kotorannya adalah putih putih bersih itu adalah berak kapur adalah pularum nah pertama kenapa terkena berak kapur itu awalnya dari mana itu banyak penyebabnya kawan banyak penyebab yang pertama itu adalah masalah bakteri bakteri salmonela itu adalah bakteri yang ditimbulkan dari kandang itu sendiri ya bakteri salmonela atau pularum nah itu adalah timbulnya dari bakteri itu nah tentunya yang kedua itu adalah faktor cuaca cuaca itu juga berpengaruh untuk menimbulkan bakteri itu tadi ya cuaca bisa jadi untuk menimbulkan penyakit berak kapur itu tadi nah terus kemudian yang selanjutnya itu ada juga masalah kotoran atau jarangnya dibersihkan kandang itu maka akan menyebabkan itu penyakit akan timbul kadang pembersihan kandang 4 hari sekali 5 hari sekali jangan sampai seperti itu itu nanti akan menyebabkan kandang kita mungkin ya itu tadi apa namanya bakteri akan berkembang karena hanya gara-gara kotoran tidak sering dibersihkan kalau untuk membersihkan itu ya sehari sekali 2 hari sekali jangan sampai lewat dari 4 hari ke ke sana nah ya kemudian apa tadi bakteri faktor cuaca kemudian kebersihan kandang pembuangan kohe pembuangan kohe itu jangan terlalu numpuk kawan karena saya yakin di setiap kandang ini pasti jaraknya dekat antara lantai kotoran dengan puyuh itu pasti dekat makanya jangan sampai disitu 4 hari lebih 5 hari lebih baru dibuang itu jangan sampai kawan karena itu adalah pemicu untuk penyakit sumber penyakit ada disitu saya yakin kandang-kandang kawan-kawan itu pasti jaraknya berdekatan ya lantainya berdekatan itu saya yakin nah kemudian yang selanjutnya air itu tidak steril air tidak steril nah itu juga penyebabnya bisa juga air tidak steril karena apa mungkin kebersihan secara air minum dari air minum itu harus sering dibersihkan nah bagi rekan-rekan yang mungkin menggunakan pipa menggunakan selang karena menggunakan nipel nah itu hati-hati kawan sering-sering dibersihkan saja disitu yang intinya semuanya itu adalah menjaga kebersihan baik dari air minum dari ini apalagi kalau air minum itu kebanyakan kalau kita tinggal di kota menggunakan air ledeng nah air ledeng itu biasanya kan ada kaporitnya disitu kalau steril tidak apa kalau steril tidak masalah yang bagus air sumur air biasa atau air ledeng yang mengalir air sawah kalau untuk di kota-kota kayak di Jambi ini dia karena sumur itu kurang jernih kurang bagus ada sebagian-sebagian yang kurang jernih tapi kalau di kota itu kebanyakan menggunakan air ledeng PDAM jadi mungkin disitu kurangnya kurang steril hati-hati dengan kurang steril bukan kami melarang untuk menggunakan air PDAM tidak tetapi usahakan yang steril biarkan yang steril nah terus kemudian ciri-cirinya dia terkena polarum itu seperti apa tubuhnya lemes sayapnya ini turun matanya sering tertutup sering ngantuk nah itu karena dia apa ya mensret dia mensretnya putih matanya sering tertutup itu ciri-cirinya seperti itu nah kemudian kita ambil di bagian dupurnya itu nanti akan lengket putih kawan di bagian dupur belakang itu nanti akan lengket putih nah itu itu terkena polarum seperti itu kalau cara penanganannya sudah kami bahas kemarin ya untuk masalah pengobatannya gitu ya matanya dia sering tertutup lesu nah terus nanti bisa terjadi kelumpuhan pada kaki ya jangan dianggap sepele loh polarum ini atau berak kapur ini dia bisa lumpuh kakinya gitu jadi ya kalau namanya penyakit sih semuanya sih ya bakalan bakalan susah ya kalau yang namanya sudah terkena penyakit nah jadi intinya dari semua yang kita globalkan ini tadi yang saya sampaikan itu adalah satu kuncinya menjaga kebersihan steril kandang itu pasti lakukan penyemprotan juga gitu ya agar terhindar dari penyakit karena ya itu tadi memang bakteri bakteri salmonella polarum itu tadi ya bakterinya dari situ nah kemudian faktor cuaca kemudian air tidak steril kemudian kotoran yang jarang dibersihkan itu bisa juga menyebabkan datangnya penyakit itu tadi polarum itu tadi berak kapur itu tadi itu berbahaya kawan karena apa dia menular secara penanganannya harus cepat-cepat dipisahkan dikarantinakan yang sakit diobati yang sehat ya lanjut gitu jadi seperti itu kawan nah nanti mungkin kapan-kapan akan saya kupas kembali masalah apa ya supaya imun tubuh itu meningkat ya kekebalan tubuh itu meningkat perlunya apa perlunya jamu ada jamu rakitan tradisional nanti ya dari bahan-bahan alami nanti coba atau besok atau besoknya makanya ayo kawan-kawan ya di subscribe saja jadi agar supaya tidak ketinggalan apa yang saya sampaikan apa yang saya sajikan lewat youtube saya ini adalah youtube 100% khusus untuk peternakan puyuh kawan jadi di dalam konten saya itu tidak ada video lain selain peternakan puyuh jadi silahkan saja di subscribe supaya kita semuanya bisa mengkaji mempelajari di youtube saya tetapi dengan adanya ini saya pun tidak merasa saya paling pinter saya paling bisa saya paling tahu tidak semuanya kita cari tahu dan kita coba kita sampaikan kalau memang itu ada yang bagus silahkan diambil kalau memang itu tidak ada yang bagus yang gak usah dipakai ya gitu kawan-kawan ya itulah tadi kawan seklumit sekilas mengenai masalah penyebabnya terjadinya berak kapur untuk antisipasi silahkan kawan-kawan sendiri memaknai supaya tidak terjadi berak kapur ataupun memang terjadi silahkan nanti cara mengatasinya ada di video saya sebelumnya ya rekan-rekanku semuanya terima kasih yang sudah like yang sudah komen yang sudah subscribe terima kasih sekali saya ucapkan yang sudah komen jauh-jauh ya jauh-jauh dari Malaysia pun juga hadir semuanya dari Kalimantan dari Bulu Pumba dari Lombok semuanya saya ucapkan terima kasih sudah masuk di channel kami yaitu di Edipu Yujambi tentunya terima kasih sekali lagi mohon maaf kurang lebih mohon maaf ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat kawan selamat menikmati